Intro Halo sahabat Tepin, bertemu lagi bersama kita di Momidazin TV Di video kali ini masih sama dengan video sebelumnya Kita akan mereview dan unboxing 5 mainan unik untuk anak Yang pastinya masih dengan harga murah meriah dan gak bikin shock Oke, sebelum lanjut ke mainan pertama Semua mainan yang akan kita review, link pembeliannya kita udah cantumin di deskripsi ya Oke, gak pake lama, kita langsung ke mainan pertama Wow, jadi ini namanya Magical Block Sebelum kita coba mainkan, kita simak penjelasannya dulu ya Mainan ini berstandar SNI ya Baik digunakan untuk anak usia di atas 3 tahun Magical Block merupakan sebuah permainan berbentuk puzzle Yang dimana anak-anak dibebaskan berkreasi sesukanya Bisa membuat taman bermain, mobil, bangunan, rumah, dan lain-lain Dan di dalam kemasannya sendiri, kita sudah mendapatkan satu paket Magical Block Yang terdiri dari 81 potongan puzzle Untuk harganya sendiri, mainan ini dibanderol dengan harga Rp 50.000 Oke, sekarang kita coba mainannya, siap gak? Ya Oke, buka Oke, bukanya sama siapa? Dede Wow, sahabat, di dalamnya udah ada ini nih Ada lagi gak? Bang, lihat lagi Wow, banyak Ada lagi? Ada Ada Nah, di dalam kemasannya kita udah dapet ini ya Yuk, kita buka satu-satu yuk Iya Siap? Bantuin, bantuin mama Kita buka dulu yang ini dulu ya Oh ini, ada Hmm, kita udah dapet apa aja ya disini Wow, apa nih? Ini apa ini? Iya, banyak Satu lagi, oke Buka ya Ya, bantuin keluar, keluarin Keluarin lagi Yang warna blue Yang warna blue Kita buka-buka dulu Ntar baru kita rakit, oke? Siap? Oke Eh, susah Susah banget Kita mau bikin apa ya? Bikin bumbung Bikin bumbung Bisa? Bisa, Dede Ini Gini Apa? Gini 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 Oke Oke Siap Ya, kita coba rakit Oke Kita rakit Mulai rakit Bumbung ya Dede Bantuin mama Bantuin mama dong Dede Jadi sahabat Di dalam kemasannya Gak ada buku petunjuknya sama sekali Makanya kita dituntut Bener-bener harus kreatif Iya, iya, iya Harus se-kreatif mungkin Pokoknya Ayo, ayo, ayo Yang mana Ini belum ada yang cocok Mainan ini pas sekali buat anak-anak selagi di rumah aja loh Bisa bermain sekaligus belajar Dan sangat cocok dijadikan kado Ataupun hadiah ulang tahun Ya, setelah sekian bernama Akhirnya jadi deh Jadi Kita sekarang tempelin stikernya ya Kita buka dulu stikernya Yeay, udah jadi akhirnya Beneng gak? Cendeng-cendeng Hore-hore Yes, yes, yes Yes, yes Yes, yeay Sekarang kita coba pake baterai ya sahabat Nah, sekarang udah pake baterai Kita coba Eh, udah dinyalain duluan sahabat Bagus ya Jadi nyala semua baling-balingnya Mainan ini dapat menyala otomatis Menggunakan baterai A2 sebanyak 1 buah Permainan ini dapat melatih keterampilan anak Serta kreatif dalam berimajinasi dan ketepatan Sekarang kita coba bikin bentuk mobil ya sahabat Sekarang kita coba bikin bentuk mobil ya sahabat Kita hitung bareng-bareng ya Satu, dua, tiga Wow, jadi mobil Bagus ya sahabat Yuk kita coba nyalain yuk Oke, kita nyalain Wow, maju sahabat Uh, bagus ya Oke, jadi ini adalah mainan pertama kita Cukup menyenangkan Dan kalian juga bisa bikin bentuk apa aja Sesuai kreatifitas kalian Dan kelebihannya juga Ini bisa digerakkan pake baterai loh Udah kayak robot aja kan Oke, sekarang kita lanjut ke mainan yang kedua Nah, ini mainan kedua kita Dari bentuknya Kalian pasti udah tau ini apa Yap, ini adalah mini playpad Tablet edukasi untuk anak Dengan dua bahasa Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Yuk kita lihat-lihat dulu Seperti apa isinya Oke, kita lihat disini ada apa aja Disini ada pemilihan dua bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Dan di bawahnya juga ada keterangan untuk fungsi Nah, kita bisa belajar Ejaan Ada matematik juga Belajar huruf Belajar kata Wow, banyak juga ya ternyata Oh iya, kita beli ini juga Di online shop Dengan harga Rp37.000 aja Yuk kita buka Kita lihat mainannya Seperti apa ya Nah, jadi ini mainannya Kita lihat dulu Tablet ini menggunakan Tiga buah baterai Ukuran A2 Nah, disini ada tombol Pemilihan untuk bahasa Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Dan di pinggirnya juga ada Angka dari angka 1 Sampai angka 10 Nah, di bawahnya juga ada Huruf alfabet Dari A sampai Z Disertai gambar Dan contoh kata Dari tiap-tiap huruf Seperti A Untuk apel B untuk bunga C untuk cangkir Sampai Z Untuk jebra Nah, disini juga ada Tombol untuk volume Ada huruf Ada untuk belajar kata Ejaan Kuis surat Wow, banyak ya Ada kuis kata Kuis nomor Dan matematika juga ada loh Nah, ntar kita coba deh Satu-satu ya Kita mainin Oke, sahabat Kita coba dari bahasa Indonesia ya Nah, kita mulai dari Angka 1 dulu Satu Dua Tiga Dan seterusnya Sampai 10 Nah Sekarang kita coba alfabetnya ya Dari huruf mulai A A B C D Dan seterusnya Sampai Z Oke, kita lihat Di bawah ada menu apa aja Disini ada huruf Ada kata Ada ejaan Nah, sekarang kita coba Tombol kata fungsinya untuk apa ya Kita tekan dulu Nah, coba kita ke huruf A Apa? Nunga Oh, jadi ini fungsinya Untuk contoh kata dari masing-masing huruf Nah, tuh kayak C untuk cangkir D untuk dokter Dan seterusnya Sampai Z buat zebra Zebra Sekarang kita coba tombol ejaan ya Fungsinya untuk apa Nah, sekarang kita coba di huruf G Kurung K U R U Kurung Nah, seperti itu sahabat Jadi itu fungsi dari tombol ejaan ya Oke sahabat, sekarang kita lihat tombol yang paling bawah ya Ada apa aja Di sini ada kuis surat Kuis kata Kuis nomor Sama matematika Nah, sekarang kita coba yang pertama ya Kuis surat Gimana kah adjepnya C? C? Kamu benar Gimana kah adjepnya V? V? Paku Nah, jadi seperti itu sahabat Fungsi dari kuis surat Nah, sekarang kita coba ke kuis kata Gimana kah katanya? Handuk Handuk Ini dia Handuk Kamu benar Gimana kah katanya? Suster 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 Paku Gimana kah katanya? Binar X Ini dia Binar X Kamu benar Nah, jadi itu fungsi dari kuis kata sahabat Sekarang kita coba kuis nomor Gimana kah adjepnya? Dua Dua Oke Dua Kamu benar Gimana kah adjepnya? Tiga 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 Bagus Nah, itu untuk kuis nomor ya sahabat Dan sekarang kita coba yang matematika Sepuluh Kurang Tiga Sama dengan Tujuh Tujuh Kamu benar Enam Tambah Dua Sama dengan Delapan Delapan Oke sahabat Jadi itu semua adalah fitur-fiturnya Dan sekarang kita coba ke bahasa Inggrisnya Oke Hello Let's play Wow, bahasanya udah berubah nih Sekarang kita coba di angka ya One Two Three Wow, keren ya sahabat Sekarang kita coba di alfabetnya A B A A Wow, alfabetnya juga berubah ya Jadi A, B, C Keren ya sahabat? Keren banget ini Oke, jadi kurang lebih Cara mainnya seperti itu Jadi mainan ini sangat-sangat membantu anak Untuk mulai belajar Mengenal huruf, mengenal angka Dan juga belajar berhitung, belajar ejaan Pokoknya sangat-sangat praktis dan bermanfaat sekali Sekarang kita lanjut ke mainan berikutnya Nah, ini dia Ini namanya Funny Mini Swing Game Machine Yuk, kita coba langsung mainin aja Siap? Ya Oke Yuk Siap? Ya Nah, apa ini? Tara Wow Nah, gimana ya cara mainnya? Nah, ininya buka dulu Ininya buka dulu Jadi, caranya cukup mudah Kita tinggal menarik tuas yang ada di pinggir ini Dan nanti bola yang ada di atas ini Akan keluar dari lubang yang ada di bawah ini Mainannya cukup seru Dan kita beli ini di online shop Dengan harga Rp39.000 aja Mana? Oke, mainannya cukup menghibur Dan kelihatannya Depin juga seneng Nah, sekarang kita lanjut ke mainan yang keempat Jadi, ini adalah mainan keempat kita Namanya Battle Game Jadi, cara mainnya cukup mudah Kita tinggal menekan tombol yang ada di belakang ini secara cepat Dan nanti si karakternya akan saling memukul Nah, siapa yang kepalanya bertahan Itulah pemenangnya Yuk, sekarang kita coba mainin You win Pakai kekuatan Pakai kekuatan Wah, kekuatan Ya, seru juga ya mainannya Dan kita beli ini di online shop juga Dengan harga Rp25.000 aja Yuk, kita lanjut ke mainan yang terakhir Oke, sahabat Depin Jadi, ini adalah mainan terakhir kita di video kali ini Nama mainannya Fishing Duckling Series Langsung aja kita buka yuk Dan kita mainkan Kita buka Wow Sini ya Ada apa ini? Apa? Nah, ini mainannya sahabat Yuk, kita buka yuk Siap, buka Buka dulu plastiknya Di dalamnya ada apa ya? Wow Ada apa aja ini? Oke, sekarang kita pasangin dulu mainannya Disini kita dapet apa aja ya? Ini ada pohon Kita pasangin yang pertama pohon aja dulu ya Oke, nah disini juga ada seluncuran Seluncurannya entah Buat si bebeknya gitu Terus kita dapet Wow Ada pagernya juga Kita pasang di Nah, ini ada lubang kayaknya disini deh Wah, bener Kita pasang juga disini pagernya Dan kita dapet Bebek Bebeknya yang kuning ada dua Dan yang putih ada satu Ikannya ada gak? Ada ya? Oh iya ada Ada berapa? Dua Untuk menyalakan mainan ini Dibutuhkan tiga buah baterai ukuran A2 Nah, disini juga ada empat tombol Yang pertama ada tombol on off Dan disini juga ada keterangan buat musiknya deh kayaknya Nah, di dalam juga ada lubang Kalau di keterangan produknya Ini untuk lubang arus air Sekarang kita coba isi air yuk Oke, kita isi airnya Wow Belum Yang banyak ya Nah, udah abis Sekarang kita masuk-masukin bebek sama ikannya Ayo Barang Yuuu Wow Satu lagi Suruh beli tanggal disini Nah Wow Bebek sama ikannya muter-muter ya Ke bawah arusnya Assalamuali Lagi mancing Oh iya sahabat Kita beli ini juga di online shop Dan harganya murah cuman Rp50.000 aja Oke sahabat jadi itu semua adalah Mainan yang udah kita review di video kali ini Semoga kalian terhibur ya sama mainannya Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya ke sahabat-sahabat kalian Dan tidak lupa kita ingatkan juga Pentingnya peran orang tua aktif dalam mengawasi buah hati kita pada saat bermain Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 dulu Ihh dia juga anteng Bye bye